Impact Kids Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita bertemu lagi di acara Impact Kids. Sebelum kita memulai rindungan kita hari ini, marilah kita berdoa. Bapak kami yang bertata dalam kerjaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami sudah dapat bangun dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, beri kami hikmat agar kami dapat mengerti apa yang akan difirpankan. Terima kasih banyak Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Waktu dulu Pak Dodi masih SD, Pak Dodi dulu pernah disuruh menabung di sekolah. Jadi, kelasnya Pak Dodi akan pergi berjalan-jalan ke kebut binatang. Nah, pas pada waktu Pak Dodi sudah sampai di kebut binatang bersama kelasnya Pak Dodi, dan Pak Dodi akan membayar uang tiket, ternyata uang yang Pak Dodi tabung itu hilang. Mungkin jatuh atau diambil orang Pak Dodi tidak tahu waktu itu. Nah, kalian juga pasti pernah kehilangan sesuatu yang berharga. Tapi, satu yang tidak bisa hilang dalam hidup kita, yaitu keselamatan kita. Saat kita beriman bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, maka Tuhan Yesus yang berkuasa di dalam hidup kita. Seperti kata Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes 10 adat yang ke-28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan minasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Cerita kita hari ini berjudul, Siapa yang menjagai kangguru? Kevin, kenapa hari ini kamu kelihatan sedih? Tanya ibu kepada Kevin. Bu, tahu kan, saya sudah percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Yur Selamat saya. Dan, sampai sekarang juga, saya tetap rajin ke sekolah minggu. Tapi, bu, kenapa saya merasa saya tidak akan masuk ke dalam surga ya, bu? Karena, sampai sekarang, saya sering melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya suka membantah perintah ibu. Saya suka bohong kepada ibu guru karena tidak mengerjakan PR. Dan, kadang juga, saya suka berbicara kasar kepada orang lain. Kata Justin, teman saya, saya akan kehilangan keselamatan saya, kalau saya masih nakal. Ibu lalu terdiam sesaat, lalu berkata, Kevin, ayo kita jalan-jalan ke taman. Kevin, lalu bergegas mengambil tasnya yang berbentuk seperti kangguru, lalu pergi bersama ibu ke taman. Kevin, jaga baik-baik barang kamu ya, supaya tidak hilang, kata ibu saat Kevin akan bermain di taman. Kevin kemudian menitipkan tasnya yang berbentuk kangguru itu kepada ibunya, lalu pergi bermain. Saat sore hari, setelah mandi, Kevin dengan sedih lalu menemui ibunya. Bu, tadi saya lupa dengan tas saya yang saya simpan di taman, padahal itu adalah tas kesayangan saya, bu. Tas kamu tidak hilang, jawab ibu. Kan tadi kamu menitipkannya ke ibu sebelum main. Ibu lalu memberikan tas Kevin yang berbentuk kangguru itu kepada Kevin. Kevin sangat senang tas kesayangannya kembali dan tidak hilang. Kevin, kata ibunya, masih ingat tidak, tadi siang kamu bertanya tentang keselamatan kepada ibu. Kejadian hari ini adalah contoh bagaimana keselamatan itu bekerja. Saat kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Yuruslamat, maka ia akan memberikan pengampunan dan hidup yang kekal kepada kita dan menjadikan kita anaknya. Janji bahwa kita akan dibebaskan dari dosa sudah ditanggungnya. Kalau kamu membebaskan diri dari dosa sendiri, maka itu tidak akan mungkin. Tuhan Yesus bukan hanya memberikan keselamatan itu, tapi dia juga akan menjagai keselamatan itu. Jadi kita tidak akan kehilangan keselamatan kita, karena Tuhan Yesus yang menjagainnya. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian khawatir akan kehilangan keselamatan? Ataukah kalian khawatir kalau kalian nakal atau melakukan hal-hal yang tidak baik, kalian tidak akan menjadi orang Kristen lagi? Kita mendapatkan keselamatan itu bukan karena usaha atau perbuatan kita. Tetapi keselamatan itu adalah hadiah dari Tuhan. Dan kalian tidak perlu khawatir keselamatan itu akan hilang. Kalian sekarang adalah anak Tuhan. Dan tidak ada yang dapat merubah itu. Saat kita berbuat dosa atau suatu kesalahan, Tuhan akan mengampuni kita dan menolong kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Tuhan Yesus yang menjagai keselamatan kita, dan dia berjanji akan menjaganya dengan baik. Ayat tema kita hari ini diambil dari Yohanes 10 ayat yang ke-28. Dan aku memberikan keselamatan yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dan kalimat kunci kita hari ini adalah, Tuhan Yesus yang menjagai keselamatan kita. Marilah kita berdoa. Bapak kami yang bertata dalam kerana sorga, kami ucap syukur Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan, karena Engkau yang telah menjagai keselamatan kami semua, Tuhan. Tuhan, tolong jagai kami, Tuhan, saat kami akan menggabarkan kebaikan-Mu kepada teman-teman kami yang lain. Terima kasih banyak, Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya.